Terima kasih masih bersama YPP Movie Kali ini kita akan lanjutkan cerita dari Story Broly lagi Di sebuah tempat yang sepertinya bukan planet dewa kehancuran Mungkin adalah bumi, Birus dan Pegeta sedang melakukan sesuatu di sana Pegeta nampak merasa kesal karena mereka cuma membuang-buang waktu saja di sini Namun, Birus segera memarahinya karena dia nggak punya hal lain untuk dilakukan Jadi, dia mengajak Pegeta ke planet ini Pegeta mengungkapkan dia seharusnya berlatih sekarang Daripada mengikuti ide bodoh yang Goku inginkan Di saat mereka masih berdebat, keduanya merasakan seseorang akan datang Yang rupanya itu adalah Goku Goku mencari di mana mereka berada yang padahal mereka sudah janjian di tempat ini Pegeta segera mendatanginya dan mengungkapkan kekesalannya Kenapa Goku lama sekali sampai di sini Goku menjelaskan semua itu karena Broly yang ingin belajar cara menggunakan teknik teleportasi sepertinya Jadi, setelah mengetahui cara berteleportasi, Broly berkata akan datang ke bumi sendirian Goku pun sungguh takjub pada kelebihan Broly yang bisa belajar teleportasi dengan sangat cepat Bahkan, mereka tadi mampir dulu ke Menara Korin untuk mengambil beberapa kacang senju Selain itu, mereka masih menunggu Whis yang sedang menjemput seseorang di suatu tempat Pegeta sendiri gak peduli dengan itu Dia cuma memberi kesempatan satu kali untuk ini saja Dia gak mau lagi menunggu Goku yang selalu saja mempunyai alasan Dengan panik, Goku minta Pegeta untuk menunggu sebentar lagi Orang-orang yang mereka tunggu pasti akan segera sampai Virus juga nampak gak bisa menunggu terus seperti ini Kalau masih kayak gini, Virus berkata akan menghajar mereka berdua Ketiganya kemudian menoleh ke samping Karena ada seseorang yang datang ke tempat mereka Dan rupanya itu adalah Whis yang membawa Jiren serta Belmod Ternyata, mereka ingin mengadakan separing melawan Jiren Karena itulah Whis harus menjemput Jiren di semesta ke-11 yang sangat jauh Goku segera menyapa Jiren setelah sekian lama Tapi Jiren hanya menunjukkan wajah yang cool saja Di situ, Goku merasa terasingkan Jiren malah mengabaikannya Gak seperti biasanya Tiba-tiba, Goku merasakan kehadiran Broly Dan berpikir akhirnya Broly datang juga menggunakan teleportasi Goku memuji Broly serta cukup kagum dengan apa yang sudah Broly lakukan sekarang Broly berhasil menguasai teleportasi dalam waktu yang sangat singkat Dan bahkan berpindah dari planet ke planet tanpa hambatan Saat ini, Broly nampak menggunakan pakaian Saiyan yang diberikan Bulma Serta masih menggunakan ikat pinggang dari telinga milik sahabatnya yang bernama Ba Vegeta juga cukup penasaran dengan potensi Broly Bisa menguasai Sun Kanido secepat ini Dia berpikir Saiyan seperti Broly adalah hal langkah dari semua Saiyan yang pernah dia temui Selain memiliki super Saiyan legendari Broly juga cepat paham dalam mempelajari sesuatu Sedangkan si Beerus, dia akhirnya akan melihat pertarungan para Saiyan itu Setelah tadi dia menunggu cukup lama Broly minta maaf pada semuanya atas keterlambatannya ini Karena dia tidak terbiasa meninggalkan planetnya sendiri yaitu Pampa Di sini, Goku senang mendengar rasa kebesaran hati Broly Sedangkan Vegeta dan Jiren masih menunjukkan wajah yang cuek Kalau bahasa Sundanya mah yaitu Benget Hasem Dimana mereka tidak peduli kecuali pertarungan Di sini, yang akan melakukan separing melawan Jiren rupanya adalah Broly Setelah latihan keras yang Broly lakukan sebelumnya Sepertinya dia telah bersiap mengalahkan makhluk terkuat Jiren dan Broly saling menatap masing-masing dengan penuh keseriusan Tapi, di situ Jiren enggan melawan Broly Karena menganggap kalau Broly bukanlah lawan yang kuat untuk kekuatannya Jadi, dia mengajak Belmode untuk pergi Dan Belmode pun setuju dengan Jiren Tapi, sesaat sebelum pergi Whis memberitahu Jiren Bahwa Broly sekarang adalah kesatria terkuat yang ada di semesta ketujuh Akan menarik bagi Jiren untuk menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya Melawan Broly yang mungkin berada di level yang sama seperti Jiren Mendengar saran dari Whis, Jiren akhirnya mulai merasa bimbang Tapi, dia yakin kalau Whis yang mengatakannya Pasti itu adalah kebenaran Belmode juga setuju dengan Whis Mereka sudah jauh-jauh datang ke semesta ini Jadi, dia minta Jiren untuk memenuhi hasrat para petarung yang ada di planet bumi ini Jiren yang mengerti akhirnya mau untuk sedikit melakukan pertarungan Jiren dan Broly kembali menatap masing-masing Keduanya bersiap melakukan pertarungan Di situ, Jiren menantang Broly untuk menyerangnya lebih dulu Broly yang memang bosan menunggu Segera gas maju menyerang sangat cepat Tiba-tiba, Broly sudah muncul di depan Jiren Sambil akan bersiap melancarkan serangan pamungkasnya Namun, sebelum itu terjadi Broly lebih dulu yang dihajar sama Jiren Hingga tubuhnya terpental melayang jauh Bahkan, Broly yang gak bisa bertahan Sontak menghantam bukit besar Sampai terjadi ledakan di tempat itu Meski begitu, Broly bangkit lagi Dia masih menunjukkan wajah yang serius Jiren akhirnya tahu kalau Broly ternyata beneran adalah orang yang kuat Jarang sekali ada orang yang bisa bertahan dalam pukulannya Selain Goku, Vegeta dan beberapa orang kuat lainnya Goku menyarankan pada Broly untuk lebih serius sekarang Dalam mengeluarkan kekuatannya Karena Jiren bukanlah lawan yang gampang Yang bisa dikalahin sangat mudah Mendengar itu, Broly sudah mengerti Dan kali ini pasti akan berlaku serius pada pertarungannya Kemudian, Broly mengeluarkan banyak auraki Tapi belum menggunakan perubahan Super Saiyan apapun Jiren cukup penasaran Apa rencana Broly sekarang Broly kembali menyerang Jiren Menggunakan kecepatan tinggi Yang melesat seperti roket Elon Musk Nah, kali ini Ketika Jiren memukulnya Broly dapat menghindarinya sangat mudah Yang buat Jiren sontak penasaran Dimana Broly berpindah Rupanya, Broly pindah ke belakang Jiren Dan langsung melancarkan serangan sikut Jiren terkena hantaman serangannya Hingga tubuhnya harus terjun menghantam tanah Wah, kedudukan sekarang sudah satu banding satu ya Jiren yang nampak masih sehat Balik menembakkan serangan laser cendol dari balik asap Dia berpikir, serangan itu bisa mengagetkan Broly Nah, yang menarik Broly malah merasa ragu Apakah dia harus menggunakan semua kekuatannya atau tidak Karena, Broly merasa Kalau Jiren bukanlah seorang kesatria yang kuat Disitu, Broly menangkis laser tadi dengan santai Sambil menunjukkan muka yang meremehkan Namun ternyata, itu hanyalah tipuan Jiren muncul tanpa sepengetahuan Broly Yang sontak membuat Broly sangat kaget Dan akhirnya, Broly terkena pukulan Jiren di pipinya Sampai mukanya menjadi sengklek Gak terima diperlakukan seperti ini Broly balik juga memukul wajah Jiren Yang membuat keduanya sama kembali berada dalam tahap seimbang Wiz menyadari kalau pertarungan sekarang mulai menjadi lebih menarik Dimana keduanya mulai memahami kekuatan masing-masing Awalnya saling meremehkan, kini keduanya tahu lawan mereka bukanlah kaleng-kaleng Goku, Pegatabirus, dan Belmod Nampak masih fokus menyaksikan pertarungan mereka Broly dan Jiren kembali saling jual beli serangan sengit Dengan benturan kekuatan yang amazing Di saat ada kesempatan Jiren berhasil menghajar wajah Broly Dan membuatnya terhempas Tapi, dalam serangan sekali lagi Broly memilih untuk segera melarikan diri Broly merasa sangat begitu kualahan Menghadapi petinju dalam bentuk Ultraman Tapi, dia masih belum menyerah sampai akhir Jiren nampak melancarkan pukulannya lagi dengan tenaga yang ekstra Namun, pukulan tersebut dengan mudah ditahan oleh Broly Cuma menggunakan satu tangannya saja Bahkan, Broly tidak menunjukkan ekspresi apapun Jiren nampak merasa kaget bagaimana Broly melakukan semua ini Broly menghempaskan Jiren balik menggunakan tendangan Ronaldo Wati Jiren terhempas melayang jauh dan tubuhnya berakhir di tanah dengan terseret Meski demikian, seperti biasa Jiren meremehkan musuhnya Dimana Jiren tanyakan apa cuma segitu yang Broly punya Broly yang tidak lagi terpengaruh ledekan Jiren Sebaliknya, dia seperti memikirkan sesuatu yang belum kita ketahui Jiren menegaskan kalau dia akan menunjukkan pada Broly Apa artinya bertarung dengan serius Nampak, Jiren melepaskan kekuatan yang sangat besar Tanpa harus ngeden seperti para seian Nah, tapi Broly juga berharap Kalau itu bukanlah semua kekuatan yang Jiren punya Karena Broly tidak akan puas kalau cuma bertarung dalam level seperti ini Merasa diremehkan, Jiren katakan kalau ini bukanlah batas kekuatannya Tapi, segini saja dia yakin bisa mengalahkan Broly Dan mengakhiri pertarungan mereka selamanya Tertantang mendengar itu, Broly juga akhirnya mengeluarkan kekuatannya Yang menghasilkan cahaya bersinar sangat terang di tempat itu Kemudian, Broly segera melancarkan tonjukan Saitama Dan berhasil mengenai pipi Jiren Yang rupanya, Jiren memang membiarkan itu dan meremehkan Broly Baginya, Broly hanyalah penipu konyol Yang seolah memiliki kekuatan besar namun nyatanya tidak Jiren membalikan serangan dengan memukul perut Broly Yang di situ Broly sontak menjerit kesakitan Dia sampai memuntahkan banyak darah dan merasa tidak berdaya lagi Tidak berhenti sampai situ, Jiren kembali menghajarnya sangat keras Menggunakan sikutan pemain bola Dan lalu, Jiren lanjut menggunakan serangan bertubi-tubi Yang menghantam Broly seperti dijadikan samsak tinju Broly benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk menahan gempuran serangan yang Jiren lakukan Belmode yang sangat percaya diri memberitahu mereka kalau mereka seharusnya tidak menantang Jiren seperti ini Inilah akibatnya kalau berani menantang Jiren dengan gegabah Goku setuju dengan Belmode Dia yakin Jiren pasti telah berlatih sangat keras sejak turnamen kekuasaan dulu Tapi, Goku juga tahu bahwa kekuatan Broly bukan cuma segini Saat ini, Broly masih disiksa Jiren sangat brutal Hingga tidak bisa melakukan serangan balik Di situ, Jiren lanjut menghantam Broly menggunakan tembakan laser besar Ketika Broly masih belum sadar dengan apa yang terjadi Jiren muncul di belakangnya Sambil kembali menciptakan bola energi Jiren menantang Broly apakah bisa lolos dari serangan laser yang akan dia lepaskan ini Tanpa ragu, Jiren melepaskan bola energi itu hingga menciptakan ledakan yang super luar biasa besar Tiba-tiba, Jiren sontak dibuat kaget Broly menghilang dari ledakan yang dibuatnya Jiren penasaran di mana Broly sekarang Rupanya, Broly menggunakan Sun Kanido sesaat sebelum laser itu dilepaskan Jiren mengakui kalau dirinya salah telah menilai Broly dengan remeh Dia tidak sangka Broly berhasil menghindari serangan Jiren dengan begitu mudahnya Broly sendiri tidak mau menjawab apapun Sebaliknya, dia pun merasa kalau Jiren sangatlah hebat Bisa membuatnya tidak bisa melakukan serangan balik seperti ini Melihat Super Saiyan Broly, Goku cukup senang dengan perkembangan Broly Yang telah berhasil menyelesaikan latihannya dalam menguasai Super Saiyan Sekarang, Broly bisa mengendalikan dirinya lebih baik dan tidak mengamuk seperti biasanya lagi Untuk Pegata, dia juga tidak mau berkomentar apapun dan hanya fokus pada pertarungan saja Setelah itu, Broly dan Jiren melanjutkan pertarungan ronde ketiga dan saling menyerang sangat ganas Jiren berhasil menghajar Broly sangat kuat Hingga Broly terhempas ke belakang Dan sebaliknya, Broly pun berhasil memukul wajah Jiren Membuat kepala botaknya menjadi sengklek Keduanya, lanjut gas jual beli pukulan sengit dengan benturan kekuatan yang dasyat Dan lagi-lagi, baik Jiren maupun Broly terkena pukulan masing-masing Dan merasa sangat kesal Di saat itulah, Broly manfaatkan kesempatan buat menembakkan serangan laser besar yang menghantam wajah Jiren Di sini, Jiren kehilangan wajah coolnya dan malah merasa cukup kesakitan Virus merasa senang karena akhirnya Jiren dan Broly mulai melakukan pertarungan secara serius Awalnya, Virus bosan melihat mereka karena cuma menghabiskan waktunya saja melihat pertarungan yang sia-sia Meski begitu, Vegeta berharap supaya Broly tidak kehilangan kendalinya lagi Karena itu akan sangat merepotkan mereka Vegeta yakin kalau Broly sebenarnya belum bisa mengendalikan dirinya dengan baik Bagi Goku, itu bukan masalah yang serius Mereka masih bisa menggunakan pushin Gogeta untuk menghentikan amukan Broly jika sampai terjadi Dan seperti biasa, Vegeta menolak teknik penggabungan bersama Goku Karena baginya itu sangatlah alay Kembali ke tempat pertarungan, Broly nampak bergerak lagi untuk menyerang Jiren Jiren yang panik, segera menghindari pukulan Broly dengan sangat cepat Di situ, Broly memasukkan kedua tangannya ke dalam tanah Yang buat Jiren penasaran apa yang sebenarnya ingin Broly lakukan Rupanya, Broly menembakkan laser ke dalam tanah Yang kemudian, laser itu muncul dari tanah lalu menghantam Jiren Goku cukup kagum dengan rencana cerdas yang Broly lakukan Ditambah Broly mengeluarkan kekuatan yang luar biasa Untuk Belmod, dia mulai penasaran siapa sebenarnya Broly Kenapa bisa memiliki kekuatan sebesar ini Padahal, yang dia tahu cuma Goku dan Vegeta saja yang menjadi ancaman bagi mereka Kemudian, Broly segera melepaskan serangan terkuatnya Yang sampai terjadi ledakan sangat besar di tempat itu Broly melihat terjatuhnya tubuh Jiren Dimana dia penasaran apakah Jiren telah berhasil dikalahkan Dan seperti yang kita duga, Jiren gak bisa dikalahkan semudah itu cuy Dia bangkit lagi sambil melepaskan kekuatan yang sangat besar Yang menggelegar di planet bumi Broly masih diam memandangi tanpa menunjukkan muka yang kaget Dengan teriakannya, Jiren bertekad akan menghabisi Broly untuk selamanya Dia gak bisa diperlakukan sampai seperti ini Udah dua kali Jiren berada dalam keadaan begini Yang pertama melawan Goku dan sekarang oleh Broly Jadi, Jiren segera gas menyerang sangat cepat Sambil berjanji akan mengirim Broly ke neraka Melihat kecepatan yang Jiren gunakan sekarang Barulah Broly terkejut gak bisa baca arah serangannya Akhirnya, Broly terkena hantaman pukulan Jiren Yang bersarang di dadanya Bahkan armor pakaian Broly sampai hancur Yang hal ini Broly gak menyangka sama sekali Gak sampai situ saja, Jiren lanjut melancarkan tendangan Madun Menghantam kepala Broly Di situ, Broly nampak terdiam seperti gegar otak Yang hal ini dimanfaatkan kembali oleh Jiren Jiren mendorong tubuh Broly dan membawanya hingga menghantam tanah Menerima serangan seperti itu, Broly kembali memuntahkan banyak darah Serta sarapan waktu pagi Jiren menambah lagi banyak pukulan pada Broly Dia emang berniat melakukan serangan brutal Setelah itu, Jiren terbang ke udara Lalu menciptakan dua buah bola energi Jiren menegaskan kalau Broly akan membayar semuanya Karena udah membuat Jiren menggunakan seluruh kekuatannya Dan tanpa ragu, Jiren segera menghujani Broly Menggunakan banyak tembakan laser Broly yang nampak gak bisa melakukan apapun Kembali dihantam oleh tembakan terakhir Jiren Dan terjadilah ledakan super dahsyat di tempat itu Belmod sungguh senang, Jiren akhirnya menghabisi Broly Kemudian, Jiren turun ke bawah Sambil memikirkan sesuatu Saat merasa Broly gak mungkin bangun lagi Jiren mengajak Belmod untuk segera kembali pulang ke rumah Goku sendiri mengakui kekuatan Jiren yang sekarang Dimana kekuatannya meningkat banyak Setelah turnamen kekuasaan Goku yakin Jiren mempunyai cara pelatihan sendiri Hingga bisa melaju sepesat ini Lalu apakah pertarungan mereka hanya sampai disini saja? Apakah Jiren telah berhasil mengalahkan Broly? Makin penasarin? Tonton kelanjutannya di channel YPBMupi Channelnya Anime Masa Kini